Umat beriman yang terkasih, para orang tua, orang muda, anak-anak sekalian yang terkasih. Halo, jumpa lagi dengan saya dalam percikan kebijaksanaan SMS spesial malam Sabtu. Sebelum berlanjut, saya ingatkan tetap menaati protokol kesehatan. Meskipun sudah vaksin, sekali lagi tetap menaati protokol kesehatan. Ingat, vaksin bukanlah obat terhadap corona. Sebelum berlanjut, saya juga mengingatkan lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe. Supaya dapat terus mengikuti percikan kebijaksanaan SMS dan channel Mas Musafir 2020. Malam hari ini, kita bersama-sama merenungkan kisah kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengampunan dan saling mengasihi. Satu-satunya warisan yang diperoleh minul kecil pada saat meninggalnya ayah ibunya adalah seekor anak ayam. Anak ayam itu dipeliharanya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Setelah beberapa bulan, anak ayam peliharaan minul sudah bertambah besar dan sampailah saatnya untuk bertelur. Minul sangat terkejut bercampur gembira begitu melihat bahwa ayamnya tidak menghasilkan telur seperti biasanya tetapi menghasilkan uang perak. Setiap hari satu keping uang yang dihasilkan dan uang tersebut cukup untuk belanja keperluannya. Di sebelah rumah minul alias tetangganya tinggalah seorang ibu bersama anaknya namanya Mama Embro. Mama Embro ini iri hati melihat ayam minul yang istimewa ini. Pada suatu hari, Mama Embro menjemur jagung di halaman rumahnya. Dan ayam minul sempat makan satu butir jagung sebelum diusir. Namun, Mama Embro ini marah sekali dan ia menuntut agar biji jagung itu dikembalikan kepadanya. Sekalipun, minul minta belas kasihan dan bersedia membayarnya dengan sekeping uang perak. Namun, Mama Embro tetap keras pada pendiriannya. Ia tetap minta agar biji jagung itu dikembalikan. Oleh karena itu, dengan terpaksa dan sedih hati ayam minul itu dipotong agar biji jagung itu dapat diambil dari lambung dan diserahkan kembali kepada Mama Embro. Sambil mencucurkan air mata, minul menguburkan ayam kesayangannya di belakang rumah. Kuburan itu kemudian dipagarinya. Dan terjadi setelah beberapa waktu di atas kuburan itu tumbuh sebuah pohon langsat yang kemudian berbuah sangat lebat. Pada suatu hari, si Embro anak dari tetangga itu lewat di belakang rumah minul. Dan Embro mengambil sebiji buah langsat kemudian memakannya. Hal itu dilihat oleh minul. Maka ia langsung pergi ke rumah Mama Embro dan berkata, Anakmu Embro telah memakan buah langsat sebiji. Oleh karena itu, anakmu harus disembeli agar buah itu dapat dikembalikan kepada saya. Mama Embro merebahkan diri dan bersujud di hadapan minul sambil berkata, Kasih hanilah saya. Embro ini anak saya satu-satunya. Jangan dibunuh. Saya rela menyerahkan apa saja atau bahkan cincin emas sebagai gantinya. Asal jangan sampai anakku Embro mati. Tetapi minul tetap pada pendiriannya. Akhirnya mereka bertiga menghadap kepala suku. Yang tidak lain adalah juga pemimpin di desanya. Namanya Amang Figol. Setelah Amang Figol mendengarkan persoalan mereka, Ia menyuruh memberi tanda, Menjuruh pengawalnya memberi tanda Agar seluruh masyarakat berkumpul untuk menghadiri persidangan. Tidak lama kemudian seluruh masyarakat sudah berkumpul Di rumah kepala adat. Di rumah Amang Figol. Mereka ingin menyaksikan Bagaimana bapak kepala suku, Bapak kepala adat mereka, Juga pimpinan desa mereka, Memutuskan perkara Antara Mama Embro dan minul. Kesempatan pertama diberikan kepada Mama Embro untuk berbicara. Ia mengaku bahwa anaknya Embro memakan Sebiji langsat milik minul. Tetapi rasanya tuntutan minul itu terlalu berat. Membunuh anaknya Embro. Anak tunggalnya agar buah langsat dapat dikembalikan. Setelah itu giliran minul dipersilahkan berbicara. Ia mengisahkan bagaimana beberapa tahun sebelumnya. Mama Embro menuntut ayam kesayangannya dipotong, Supaya sebiji jagung yang dimakan ayam itu dapat diambil kembali. Lalu dia mengatakan, Sekarang saya menuntut hal yang sama. Ini baru adil. Kata minul. Semua warga masyarakat terdiam. Mereka ingin mendengar keputusan Bapak Kepala Suku, Amang Figol, Dalam perkara yang sulit ini. Kepala Suku berdiri dan berkata, Mama Embro. Dahulu engkau tidak berbelas kasihan kepada minul dan tetap menuntut agar ayamnya dipotong. Maka kini saya juga tidak berbelas kasihan kepada kamu. Biar anakmu dipotong agar biji langsat itu dapat dikembalikan kepada minul. Lalu kemudian, Kepala Suku Amang Figol berkata kepada pengawalnya dan memerintahkan, Segera potong anak ini. Semua masyarakat terpaku, Tidak bergerak, Tidak percaya mendengar keputusan keras dari kepala suku mereka. Mereka diam seribu bahasa. Mendengar keputusan itu dan perintah kepada pengawalnya, Maka Mama Embro menangis sejadi-jadinya dan memohon belas kasihan. Ketika pengawal menghunuskan pedangnya, Hendak membunuh Embro. Semua menahan nafas. Mama Embro pun tidak mampu melihat dan tidak bersuara lagi. Tiba-tiba minul memecahkan kesunyian itu dan mengatakan, Jangan, Jangan lakukan itu. Jangan potong anak itu. Jangan sembelih anak itu. Biarlah dia dilepaskan. Kasihan dia dan mamanya. Saya mencabut gugatan saya. Saya memaafkan dia. Bukan main legahnya hati Embro bersama ibunya. Seumur hidup mereka tidak melupakan saat yang amat menegangkan itu dan kebaikan dan cinta hati minul. Seluruh kampung itu sering membicarakan kejadian itu. Mereka mulai menyadari betapa senang dan damainya hidup ini jika seluruh warga masyarakat berhati penuh kasih seperti minul. Hidup dalam perdamaian. Tidak saling memusuhi. Tidak saling membicarakan. Minul sudi mengampuni dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan melainkan dengan kebaikan. Para saudara dan saudariku yang terkasih Yesus sendiri pernah menegaskan kepada kita mengajarkan kepada kita kamu telah mendengar firman mata ganti mata gigi ganti gigi tetapi aku berkata kepada janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada melainkan siapapun yang menampar pipi kanan berilah juga kepadanya pipi kirim dan apabila orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini baju serahkanlah juga cubamu dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil berjalanlah bersama dia sejauh dua mil berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu Yesus juga mengatakan kamu telah mendengar firman kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh tetapi aku berkata kepada kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar apabila kamu mengasih orang yang mengasihkan apakah upang? bukankah pemengucukai juga berbuat demikian? dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti bapamu yang di surga adalah sempurna mari kita berjuang untuk mengasihi siapapun sebagaimana Allah mengasihi kita dan tidak membalas yang jahat dengan Tetaplah semangat salam sehat dan jangan lupa bahagia Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya